Motivasi dan kisah inspiratif Jack Ma pendiri Alibaba Siapa sih yang tak kenal dengan Jack Ma? Tentu Anda tidak asing dengan pengusaha sukses yang satu ini, bukan? Inilah pria asal Tiongkok, salah satu pendiri Alibaba sebagai perusahaan e-commerce yang menaungi para pebisnis di China. Bagaimana sih kisah hidup Jack Ma hingga sesukses sekarang? Simak yuk ceritanya, Anda tentu sudah lama mengetahui e-commerce terbesar yang ada di China, apalagi kalau bukan Alibaba. Di balik suksesnya Alibaba tak luput dari sosok Jack Ma. Begini ceritanya, Jack Ma lahir pada tanggal 10 September tahun 1964 di Tiongkok, tepatnya di daerah Hangzhou. Saat nama aslinya adalah Ma Yun, Jack memiliki seorang kakak laki-laki dan adik perempuan. Mereka tumbuh di saat partai komunis di Tiongkok sedang berkembang pesat. Meskipun ia saat ini menjadi sosok yang sukses, ternyata dulu ia dilahirkan dari keluarga yang ekonominya lemah. Orang tuanya merupakan pemusik dan pendongeng tradisional di daerahnya. Bahkan ayahnya hanya mendapatkan tunjangan pensiunan bulanan sebesar 500 ribu rupiah saja per bulannya. Ia pun berusaha untuk membantu orang tuanya dengan bekerja. Saat usia Jack menginjak 12 tahun, ia mulai tertarik untuk belajar bahasa Inggris. Hal ini membuatnya menjadi pemandu wisata sebuah hotel di. Pekerjaannya saat itu membuat Jack pun semakin memiliki wawasan luas yang tak dimiliki oleh anak-anak seusianya. Bahkan ia pun mudah bergaul dengan para turis yang datang. Menurut Jack, pendidikan adalah kunci yang bisa membawanya menuju kesuksesan. Maka tak heran jika ia selalu gigih dalam mendapatkan pendidikan yang diinginkannya. Setelah lulus SMA, Jack pun ingin melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi. Langkahnya ternyata harus terhambat karena sempat ditolak dua kali di universitas yang diinginkannya. Meskipun begitu, ia tetap gigih dan semangat belajar untuk mendapatkan hasil yang diharapkan. Pada percobaan ketiga, Jack pun diterima di Hangzhou Teachers Institute. Setelah beberapa tahun kuliah, ia pun lulus pada tahun 1988. Setelah itu, ia pun mulai melamar pekerjaan sebanyak mungkin. Ia diterima di program studi bahasa Inggris. Setelah lulus kuliah, ternyata tak mudah bagi Jack untuk mendapatkan pekerjaan yang diinginkannya. Kisah Jack Ma ini bisa menjadi pembelajaran buat kita semua. Jack pernah melamar kerja di restoran KFC setempat. Akan tetapi dari sekian banyak pelamar, hanya ia yang ditolak oleh KFC. Hal ini tak membuatnya patah semangat. Ia pun berusaha melamar di berbagai perusahaan lainnya. Akan tetapi belum mendapatkan hasil yang sesuai. Tak lama setelah itu, Jack pun memutuskan untuk menjadi guru bahasa Inggris sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Ia dapat mengajar dengan natural dan banyak siswa yang menyukainya. Dalam sebulan, Jack hanya menerima gaji sebesar 12 dolar dari tempatnya mengajar saat itu. Pada tahun 1992, ia pun mencoba untuk melamar pekerjaan lagi. Manager digerai penjual ayam goreng Kentucky Fried Chicken. Dari pekerjaannya inilah, Jack mulai mengenal komputer dan internet. Pada tahun 1994, Jack mulai tertarik untuk menggunakan internet. Ia sangat terkejut saat mengetahui beragam informasi dari hasil pencariannya tersebut karena tak ada yang berasal dari Tiongkok. Jack pun makin penasaran sehingga ia mencari informasi umum tentang. Hasilnya pun sama, ia tak mendapatkan hasil apa-apa dari internet saat itu. Hal ini membuat Jack dan Hei Bing, rekannya membuat situs sederhana tentang jasa penerjemahan bahasa Mandarin. Tak lama setelah situs itu terbit, ada banyak email yang masuk dan membantunya untuk membangun situs tersebut. Bisnis Jack Ma berawal dari dimulainya Jack membuat situs tentang jasa penerjemahan bahasa Mandarin kala itu. Bahkan ada investor yang membantunya untuk mengembangkan situs yang dibuatnya. Setelah berjalan 4 tahun tepatnya pada tahun 1999, Jack pun memutuskan untuk membangun perusahaan bernama Alibaba Group. Perusahaan ini tak hanya melayani jasa penerjemahan bahasa Mandarin untuk website saja tetapi juga berbagai bidang. Perusahaan ini tak hanya melayani jasa penerjemahan bahasa Mandarin untuk website saja tetapi juga berbagai bidang. Dengan pembeli di luar negeri, seiring dengan perkembangannya, Alibaba pun dapat menarik investor yang bersedia menanamkan modal di perusahaan ini. Hal inilah yang membuat Alibaba semakin cepat berkembang karena kerja keras dari Jack dan rekan-rekannya. Pada Oktober tahun 1999 dan Januari tahun 2000, Alibaba telah memenangkan investasi senilai 25 juta dolar AS dari Softbank dan Goldman Sachs. Hal ini pun semakin membuat Alibaba terus berkembang pesat. Akhirnya Alibaba pun menghasilkan profit setelah 3 tahun kemudian. Jack pun tak puas sampai di sini, ia pun ingin mengembangkan sistem e-commerce dengan mendirikan Alipay, Taobao, Marketplace, Ling, dan Alimama pada tahun 2003. Alibaba yang semakin berkembang pesat ternyata membuat perusahaan eBay berniat untuk membeli perusahaan ini, akan tetapi Jack menolaknya. Bahkan ia menerima investasi dari co-founder Yahoo Jerry yang senilai 1 miliar dolar AS. Pada tahun 2005, Yahoo sebagai portal internet asal Amerika pun membeli saham Alibaba sebanyak 40 persen. Seiring dengan semakin berkembangnya Alibaba, tentu perlahan Jack Ma juga mendapatkan banyak keuntungan. Hal inilah yang membawa Jack termasuk salah satu orang terkaya di dunia versi Forbes. Seiring dengan kesuksesannya bersama Alibaba Group, Jack pun seringkali diundang di berbagai untuk memberikan tips sukses berbisnis sepertinya di berbagai negara. Berawal dari berdirinya Alibaba Group, Jack pun sukses menjadi miliarder pertama di China. Bahkan pada Juni tahun 2020, kekayaan Jack pun mencapai 52 dolar miliar atau setara dengan 7,6 rupiah ratus miliar. Tak hanya itu, Jack pun menjadi pemimpin eksekutif Alibaba Group, dengan 9 anak perusahaan utama, yaitu Alibaba.com, Temol, Etao, Taobao Marketplace, Juhuasuan, Alibaba Cloud Computing, 1688.com, Alipay, dan Aliexpress.com. Setelah sukses sebagai pengusaha, Jack pun memutuskan untuk mundur dari jabatannya di Alibaba Group pada Oktober tahun 2020. Ia mengaku ingin fokus menekuni dunia filantropi melalui yayasannya. Sebagai pengusaha, Jack Ma menjadi salah satu sosok inspiratif yang bisa memotivasi Juragan untuk terus maju dan berkembang dalam menjalankan bisnis. Dari kisah hidup Jack, Juragan pun dapat belajar bahwa sukses bukan sesuatu yang hanya bisa diraih oleh orang kaya karena Jack telah membuktikan hal ini lewat kesuksesan bisnisnya. Untuk itu, Juragan bisa meneladani sikap tekun dan gigih yang dimiliki Jack dalam berbisnis. Tak hanya itu, Juragan juga bisa memanfaatkan aplikasi buku warung untuk mengelola keuangan dalam berbisnis.